Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masih di Islam itu indah jemaah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita pagi hari ini, nah sekarang waktunya kita menghubungi jemaah yang sudah siap untuk curhat online di rumah dan sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosial Islam itu indah, Masya Allah, langsung saja insya Allah kita sudah terhubung, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Masya Allah Alhamdulillah kita sudah terhubung dan mungkin untuk mempersingkat waktu aku kasih kesempatan aja untuk Ibu ya Bu ya, silahkan Bu mau curhat apa, ya Pak Ustadz langsung saja saya mau bertanya, Pak Ustadz apa salah ya kalau sekarang saya ini jadi jaga jarak sama mertua saya, soalnya dulu tuh Pak Ustadz saya tuh deket banget, jadi kalau itu tuh apa-apa kalau curhat itu sama mertua saya lebih deket dengan mertua ketimbang orang tua saya sendiri lah, dibilang jadi setiap masalah rumah tangga saya saya selalu curhatnya sama mertua, pas ada masalah besar saya cerita masalah suami saya nih Pak Ustadz dia tuh selingkuh jadi saya cerita kalau dia tuh selingkuh dan saya bawa janda itu ke rumahnya dan saya berharap bisa tabayun bisa-bisa menyelesaikan masalah, saya bawa kedua orang tua saya, saya juga bawa ustazah buat penengah Pak Ustadz tapi bukannya yang saya dapatkan keadilan, seolah-olah saya yang disalahkan saya dibilang mencemarkan nama baiknya, dia tidak terima sampai sekarang dia musuhin saya nih Pak Ustadz dia seolah-olah acu, bahkan kakak ipar saya menyuruh saya untuk bercerai dengan suami saya karena tidak terima, soalnya saya membawa masalah ini, dibilang lah istilahnya, dibilang-bilang sama orang lain ya itu ustazah itu Pak Ustadz apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz, sementara ini saya masih bertahan dengan suami saya mohon perjelasannya Pak Ustadz, terima kasih baik Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah percaya kepada kami untuk mengasih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Ibu dan semoga ini bisa menjadi mewakili juga pertanyaan atau kelukas hajamah yang lain yang ada di rumah ya langsung aja Ibu akan dijawab sama Ustadz Maulana, silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin kepada Ibu apapun persoalan, apapun kesalahan pasangan maaf, maaf, saya harus katakan dengan ini walaupun pahit bahwa sebenarnya tindakan yang kita lakukan harus dijaga jangan sampai keinginan kita untuk menyelesaikan masalah justru menambah masalah karena melibatkan orang lain harusnya memang yang pertama kita lakukan adalah mencari tahu fakta, sudah benar cari tahu fakta kemudian indari yang menduga-duga, jelas tapi dalam hal ini, sosok orang yang mau diingatkan kalau di hadapan orang banyak namanya mempermalukan mempermalukan, harusnya teknik yang kita lakukan selesaikan satu perkara contoh, Ibu sudah mau bertemu dengan yang, ya itu yang kedua ya udah, 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 udah tahu soalannya kemudian datangi ke suami, benar gak? kata benar ya, kemudian jangan dipersatukan semuanya seakan-akan Ibu lagi menghakimi mohon maaf, cara tekniknya aja sebenarnya sih kalau saya mau sampein tekniknya karena ini sudah terjadi tinggal menyelesaikan masalah yang pertama datangi mertua minta maaf satu-satu dulu jangan langsung, satu-satu jadi satu-satu Ibu-ibu datang ke mertua minta maaf atas yang sudah terjadi, bukan sebelumnya ya jadi yang sudah terjadi minta maaf atas sebenarnya sih saya begini, ada banyak yang jadi gitu kemudian datang ke Ipar, juga sampaikan seperti itu kemudian datang suami untuk mohon maaf, untuk untuk apa? untuk kepastiannya gimana nih solusinya kan yang menyelesaikan persoalan adalah suami jadi yang arusnya penentu segalanya adalah suami Pak, gimana mas? panggil apa sama suaminya? Bu? ayah ah gitu aduh panggil ayah ayah gimana ya jadi jadi sosok ucapan istri kepada suami itu arusnya bermanja-manja ayah gimana ya jadi apa sih gitu-gitu jangan ayah gimana sih jangan-jangan suara antara suami ke istri itu harus beda jadi kalau agak keras ke suami suami merasa ditekan sehingga panik dari paniknya inilah membuat mbak-mbak ibu disalahkan jadi tapi persoalan ini bukan lagi nih yang mana sih kameranya nah itu dia jadi gini mohon izin jadi solusi yang harus kita bawa adalah maaf ibu punya anak berapa? saya punya anak dua cuma yang satu oh sudah meninggal tinggal satu jadi gini aja biasanya suami akan lulu dengan adanya anak karena anak itu adalah jembatan antara ibu dan ayahnya jadi sebaiknya kita hadirkan anak terus kita ngomong gimana nih pak jadi ada tapi jangan juga menjelekkan suami di hadapan anak karena undali bahasulakum waantuli bahasulahunya tetap tetap kita pegang teguh itu bagaimana sosok suami dan istri itu saling menjaga kehormatan baik ibu perempuan hebat loh bu bagaimana 11 tahun loh iya tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang yang baik tidak selingkuh malah pengen masalah ini cepat selesai ya iya cuma cuma itu aja sih memang bisa kita gunakan orang ketiga tapi itu nanti solusi terakhir iya baik bu ini bu kita sama-sama berdoa ya bu ya semoga Allah ngasih yang kebaik terbaik buat ibu juga dan zaman ada di rumah juga mendoakan ibu yang aku masih ibu semangat ya bu masya Allah insya Allah semangat ya bu ibu saya mau tanya bu satu pertanyaan ibu masih mau mempertanggakan-mpertanggakan iya aman sudah sebelum durasi kita baik saya sudah sebelum menghayirkan orang itu saya sudah berbicara dengan mertua sudah izin dengan mertua sudah izin juga dengan kakak ipar ibu gimana kalau sekarang kita sama-sama berdoa bu mungkin satu Indonesia akan mendoakan ibu juga semoga permasalahan ibu bisa segera selesai ya bu ya silahkan ustaz saya mohon dipimpin doanya ustaz jadi begini membantu sedikit buat mbaknya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala niat mbaknya bagus sekali untuk tabayyun klarifikasi supaya tidak ada fitnah maka mbaknya membawa perempuan tadi ke rumah mertua tapi ternyata malah mbaknya yang disalahkan sama mertua disebut dengan pencemaran nama baik maka kita kadangkala bertindak ini belum tentu benar di mata orang lain ketika tidak benar di mata orang lain intinya sudah benar di mata Allah subhanahu wa ta'ala setelah benar di mata Allah subhanahu wa ta'ala maka ibu memperbaiki urusan dengan mertua tadi kembali meminta maaf minta maaf bukan berarti ibu salah minta maaf berarti ibu menang ketika ibu minta maaf ibu merendah insyaallah Allah yang akan mengangkat derajat ibu mari kita sama-sama berdoa semoga Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباربت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والنار ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أمين أمين يا رب العالمين شكرا للمتقين يا رب العالمين السلام عليكم شكرا للمتقين ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا للمتقين شكرا للمتقين